Intro Halo gan semuanya, apa kabarnya? Semoga baik-baik saja. Menonton film bisa jadi salah satu aktivitas yang bisa dilakukan untuk mengisi waktu luang dan juga mengusir kejenuhan. Salah satu genre film yang pas buat ditonton di masa seperti saat ini yaitu film dengan genre survival. Dan ini adalah review dari film Survival Family. Survival Family adalah film skyfi komedi Jepang yang dirilis pada tahun 2017 lalu. Film ini menjadi salah satu film terbaik dan terpilih di ajang penghargaan Internasional Film Festival 2017 di Makau. Premis cerita dari film ini sangatlah sederhana. Hal yang dianggap sepele yang ternyata bisa menjadi sebuah bencana yang tidak terduga. Hal itu adalah mati listrik. Secara garis besar, film ini menceritakan ketika dunia, terutama Jepang, dilanda mati listrik total secara tiba-tiba. Hingga ke semua alat-alat elektronik sedetail apapun. Mulai dari kendaraan, handphone, hingga baterai semuanya mati. Hal ini dikarenakan ada sebuah komet yang melintasi bumi yang menyebabkan semua hal yang mengandung listrik menjadi mati. Dan permasalahannya tidak diketahui sampai kapan listrik akan tetap hilang dari bumi. Dengan film yang berjudul Survival Family, bisa ditebak point of view dari film ini berfokus pada sebuah keluarga yang berusaha bertahan dari bencana ini. Dan keluarga tersebut adalah keluarga Suzuki, bersama seorang istri dan dua orang anak mereka. Keluarga Suzuki adalah keluarga yang biasa-biasa saja, yang selalu sibuk dengan semua gadgetnya masing-masing. Namun di suatu pagi mereka dikejutkan dengan seluruh peralatan listrik yang tiba-tiba mati total. Tidak ada telepon yang bisa digunakan, tidak ada kereta, mobil, motor yang hidup untuk berangkat kerja atau sekolah. Mereka pikir mereka bisa menghadapinya satu atau dua hari berikutnya, hingga hari demi hari pun berganti dan listrik tetap tidak ada. Hingga akhirnya sang ayah membuat keputusan untuk keluar dari Tokyo untuk bertahan hidup. Kehidupan bagaimana manusia modern bertahan hidup tanpa listrik akan terjawab di film ini. Kesan pertama menonton film ini adalah kalau film ini merupakan film yang low budget. Tapi setelah ditelah ah lagi, sepertinya tidak. Film ini melibatkan banyak orang dan lokasi yang bermacam-macam, tanpa efek CGI atau green screen. Bahkan mereka menggunakan kereta yang cukup lama, mengosongkan jalan dan semua kota, hingga terasa seperti dunia di masa pra-apokalips. Akting para pemeran sangat to the point dan natural, sungguh sangat baik dalam menghidupkan suasana film. Bisa menggiring penonton merasakan perjuangan bertahan hidup dalam merasa senang, sedih, dan haru. Tetapi juga tetap memiliki porsi komedi yang cukup kuat. Film ini sangat kuat akan pesan kehidupan, sangat banyak value atau nilai yang bisa diambil dari film ini, yang mungkin bisa diterapkan di masa-masa sulit seperti saat ini. Seperti film ini menyadarkan bagaimana pentingnya kehidupan dan life skill. Selalu kritis dalam menerima informasi yang bisa menciptakan kesalahpahaman atau perpecahan. Cepat beradaptasi dan mencari solusi dengan permasalahan yang tidak terduga. Bekerjasama memprioritaskan hal yang lebih arjen. Dan pastinya sifat kemanusiaan memanusiakan manusia yang harus selalu ditanamkan di dalam diri masing-masing. Intinya film ini sangat direkomendasikan untuk ditonton. Sangat jarang film yang memiliki unsur sangat lengkap seperti film Survival Family ini. Mungkin itu dulu dari video kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.